Halo selamat pagi, balik lagi dengan gue Om Ardi Macet biasa ya Teman-teman, gue mau bahas satu komen nih mengenai blokiran lagi Blokiran mulu nih Om Ya beda-beda cerita ya, beda-beda jenis Jadi, dia tuh ada kredit, bukan dia sih Jadi subscribe kita nih yang nanya nih Nanya orang tuanya ibunya, ibunya punya kredit kur Di suatu bank yang gak cerita bank mana Nah terus ibunya meninggal Nah terus dia tanya ke kita yang di kolom komentar Itu diblokiran 17 kali, om kok bisa ya, bukannya 2 kali doang ya Seperti itu Jadi, kita bahas mengenai blokiran dulu ya Nanti implikasi kemeninggal seperti apa Jadi, kadang ini teman-teman ya, blokiran tuh misalnya maksimal 2 kali ya 2 kali angsuran biasanya, kalau normal Cuma kadang-kadang mantri, analis, sama debitor punya perjanjian sendiri-sendiri Misalkan gini, gue pernah kan Gue sering cerita sih Jadi, dia buka cabang, cabangnya belum buka Nah, biasanya gue bilang Pak, nanti kita blokir dulu separoh ya Nanti separoh lagi kita buka Kalau cabang bapak udah buka Itu biar apa? Biar memastikan bahwa cabangnya buka dulu Seperti itu Atau ada, misalkan ada kartu kredit nih Ya, harus dilunasin Jadi, misalnya kita blokir dulu, Pak Kita cairin dulu, blokir dulu separoh Bapak, lunasin dulu kartu kreditnya Ya, nanti setelah kartu kredit itu lunas Bukti lunasnya bawa ke kita Nanti kita buka blokirnya Seperti itu juga bisa Jadi, artinya Ada dili-dilian tertentu Yang sebenarnya Antara mantri sama anak debiturnya Sudah sama-sama tahu Mengenai dili-dilian sebut Karena ngeblokir di atas dua kali Itu nggak mungkin sebenarnya Kalau normal Pasti ada sesuatu hal yang diperjanjikan Cuma Kalau gue pribadi ya Kalau gue punya perjanjian sama debitur Misalkan harus lunasin kartu kredit Biasanya gue tulis di Perjanjian kredit Di akad kredit Gue biasanya tulis tuh Jadi, di blokir sebagian Ya udah terang-terangan aja Di perjanjian kredit Biar apa Biar gue tuh nggak disalahin Kalau udah apa-apa Nah, kejadian kan kayak ibu ini kan Ibu ini meninggal Nah, mungkin Ibunya Punya perjanjian sendiri sama mantrinya Mengenai blokir 17 kali Nah, ibunya baru meninggal Anak-anaknya bingung Kok blokir 17 kali Kan seperti itu Untuk menghindarin itu Biasanya kalau gue Ditulis di perjanjian kreditnya langsung Jadi, nggak ada Nggak bakal ada yang komen Nggak bakal ada yang ngebantah Nggak bakal ada yang nuntut Kenapa di blokir 17 kali Misalkan kan Tulis aja di perjanjian kredit Saudara Harap lunasi kartu kredit Sebesar sekian Dengan sebelum pelunasan Kami blokir dulu Seperti itu kan Terang-terangan aja Dan itu menurut gue Sah-sah aja Yang penting kan Sama-sama setuju Di perjanjian kredit kan Intinya Semua pihak Sama-sama rela Sama-sama tahu Sama-sama ikhlas Semua pihak siapa Bank sama debiturnya Seperti itu Nah, kalau Perjanjian di bawah tangan Kayak gini ya Perjanjian di bawah tangan Kan Ceritanya ibunya meninggal Anaknya bingung kan Diblokir 17 kali Nah, wajar Anaknya bingung Kenapa seperti itu Nah, mengenai blokiran Itu gimana om Bisa dibuka gak sih om Kalau debiturnya meninggal Biasanya gak bakalan Bisa dibuka lagi Ya Debiturnya meninggal Kecilakan Atau usahanya tutup Apa-apa Masih ada blokiran Biasanya bang Tidak akan pernah buka Blokirannya lagi Udah tetap gitu aja Apalagi meninggal Nanti bang Pasti bergilah Terus usahanya siapa Oh kami pak Anaknya yang terusin Nah, kalau mau Anaknya yang terusin Biasanya Kalau gue sih Jadi bang Gue pasti yaudah bu Ganti aja Nama mbaknya Bisa anaknya kan Ganti aja namanya Jadi mbaknya ngajuin kredit Pakai usaha orang tua Yang udah meninggal Nanti mbaknya yang nyicil Gitu kan Tapi nanti hasil pencairan Kredit anaknya Buat tutup Kredit ibunya yang meninggal Misalkan seperti kasus ini Tapi kalau anaknya langsung Nerusin Biasanya blokirnya Kembali dibuka Gak bakalan Karena kan udah beda ini Apa Ya secara debilnya Udah gak ada Ya kan Mau di dealin sama siapa Pasti harusnya ditutup Harusnya ya Atau Pakai asuransi jiwa Kan bisa Biasanya kalau kurung Bisa ada asuransi jiwanya tuh Tutup aja Pakai asuransi jiwa kan Terus Blokirannya baru bisa dibukaan Gitu Seperti itu ya Jadi blokirannya gimana om Ya sudah Kalau orang-orang apa Ibunya meninggal Ya gak bakalan dibuka Blokirnya sampai kapan pun juga Karena kan Secara debilnya Sudah gak ada Ya Bang juga Blokirnya atas Permintaan siapa kan Pembukaannya juga Atas permintaan siapa Gak ada yang permintaan Udah meninggal Seperti itu ya Jadi Balik lagi ke pertanyaan pertama Apakah memungkinkan Blokir di atas dua kali Ya memungkinkan Tapi biasanya sih Sebisa mungkin Kalau gue jadi banknya Gue akan tulis di Perjanjian kredit Biar gak disalahin siapa-siapa Gitu Ya Mengenai blokirnya Sudah Gak bakalan dibuka lagi Karena orang-orang udah meninggal Kalau mau ya Ngajuin lagi kredit Selama anaknya Kalau mau anaknya nerusin Tanpa buka blokir Silahkan Paling ya banknya bilang Yaudah bu Terusin mbak Atau mas Anaknya kan Terusinnya cicilan ibunya Tapi blokirnya gak bakalan saya buka Ya gak bakalan Karena apa Karena sisara megang usaha Udah berbeda Ibunya sama anaknya Udah berbeda Berbeda orang Maksudnya Seperti itu Ya Itu aja Sebagai pelajaran Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya